Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Episode kita Jejak Misteri Kali ini kita berada di makam Eyang Patih Barat Ketiga Beliau adalah Patih di era Kencono Wungu Beliau diutus oleh Ratu Mojapahit Untuk mencari ikan badar Bang Kencono Di daerah pesisir Pantai Tuban Beliau kesana kemari mencari Bahkan sampai pesisir Tuban Diaduk Sampai-sampai sekarang itu terkesan keruh Karena kesaktian beliau Sampai akhirnya beliau bertemu dengan Mbah Mudin Asari Dan Alhamdulillah atas bantuan beliau Mbah Mudin Asari Bantuan Mbah Mudin Asari Beliau Mbah Barat Ketiga Bisa mendapatkan ikan yang dicari Mari kita masuk dan menelusuri Sisi gaib yang ada di area pemakaman ini Makam Patih Barat Ketiga Berada di Desa Perunggahan Metan Kecamatan Semanding Kabupaten Tuban Ini teman saya lagi mulai pembukaan Atau izin penghuni makan tersebut Untuk meminta Ijin untuk komunikasi atau melihat sisi gaib di area makam tersebut Ini makam beliau Kita masuk ke makam Ini makam Mbah Patih Barat Ketiga Ciri khas Makam Mbah Patih disini ada batu besar peninggalan era Majapahit Ini sebut makam panjang Mbah Patih Barat Ketiga Di sini saya ditemani oleh spiritual kondang Mas Teguh Dari kota Bujunegoro Sekarang kita lagi izin untuk membedah dimensi lain disini Mas Teguh sedang mempersiapkan segala sesuatu Makam ini Agak sepi Karena jauh dari perumahan pemirsa Lokasinya terletak di area pemakaman umum di Desa Perunggahan Metan Kecamatan Semanding Ini makam satu-satunya Makam panjang yang ada di Lokasi pemakaman umum ini pemirsa Di daerah Mbah Jagung ada yang namanya Watu Gajah Dan di Watu Gajah itu terkenal Terkenal dengan legenda yang menyebutkan bahwa batu-batu itu adalah murid Pasukan dari Kerajaan Majapahit yang ingin menyerang daerah sini Yang disabda Mbah Wali menjadi batu-batu tersebut Assalamualaikum pemirsa Saya tahu Ya pemirsa kita akan melakukan mediumisasi untuk membedah Untuk membedah sisi gaib yang ada di area makam tersebut Yang ini kita keluarkan disi Seolah saya berkenan Seolah saya berkenan Seolah saya berkenan Silahkan Mari pemirsa kita mengikuti penuturan beliau tentang apa itu sisi gaib di area makam tersebut Silahkan lah Disini sangat banyak mas Disini saja ada tiga mas Di situ pohon situ ada tiga Di pohon besar ini ada tiga makhluk Ya ada tiga makhluk Mungkin wujudnya apa saja mas Wujudnya Singa Sama harimau hitam Sama naga mas Naga api Naga api Berarti Disini ada tiga Tiga makhluk Disana di gerbang sana ada Ada lebih banyak ada lima disana Berarti pintu masuk disana sudah disambut atau ada penjaga gaib yang Ya Lima orang Ya dia bertanduk satu berjubah empat Berarti ada Lima Lima Di luar Disini tiga Berarti di area sini ada lapan makam Ada lapan Makhluk Penunggu gaib Penunggu gaib atas Mas Tapi yang bilang dia yang jaga disana dibilang dia juru kunci Yang ini cuman Ini cuman seumpama itu tugasnya mengaminkan doa-doa orang yang sangat Gila ini disini Katakanlah penunggu gaib disini atau gimana ini makhluk yang Yang ada di pohon besar ini Ya penunggu disini Penunggu asri ya Penunggu asri Berarti yang di depan yang menunggu pintu gerbang berarti itu Beliau adalah Juru kunci Juru kunci atau pengikut Mahapati Barat ketiga ini Ya juru kunci Itu juru kunci Tapi makhluk Disini makhluknya Sangat ganas-ganas Ganas Ganas dalam arti ganas sadis Atau memang sakti mas Sakti juga Sakti juga Berarti kalau kita itu Melakukan Perbuatan Kurang Baik Atau perbuatan Senonoh Perbuatan tercelah Maka kita akan Melakukan Akan Akan mendapatkan Hukuman Kalau disini Bilangnya tidak seperti itu mas Berbeda dengan makam-makam yang lain Kalau disini Bilangnya Kalau misalnya ada orang di jalimi Bermohon disini Langsung dibantu oleh beliau Oh berarti makam disini Seperti Mirip dengan makam Tudung Musuh Mas ya Iya Kalau kita di jalimi orang Maka kita Tawasul disini Minta Tawasul disini Minta Tapi malah ganas dari sini lah Malah ganas dari sini Kita akan diberi Bantuan Dari Mbah Barat ketiga ini Iya Ini malah lebih ganas disini Daripada Mbah Tudung Musuh Lebih hebat sini Dari Mbah Tudung Musuh Itu kan dia memang membalas Tapi dia dalam segi kepelan Kalau ini langsung segi keras mas Berarti ini Agresif lah bahasa sekarang itu Agresif Mode penyerang Kalau misalnya Kalau disini Berdoanya kosuk Memang dia nggak bersalah Tapi disini Misalnya orang nggak bisa lah mas Dia salah Mengaku tidak bersalah Jadi bisa disini Berarti Beliau tidak bisa dibolongi Iya Kalau misalnya makam-makam yang lain Kan bisa Dia salah Mengatakan pembukaan Kata dia tidak salah Kan bisa dibilih Tapi disini nggak bisa mas Berarti disini itu Intinya Sopos yang salah Bakal seleh Ya mungkin bakal Ini Mungkin bakal dihancurkan lah Katanya Sopos yang salah Bakal seleh Bakal siapa yang Berbuat jahat Maka dia akan menunai Kalau menurut saya Ya binasa gitu mas Oh Pasti binasa Kerennya itu menanam angin Menuai badai Menuai badai Luar biasa Bahkan saya ini Belum menyerang Menurut saya sekaligus Dengan sekali Powerful belum saya lakukan Saya hanya mencoba kekuatan Menurut saya berapa besar Oh Soalnya disini Kekuatan bisa Bisa sampai 100 kali lipat lebih Serangannya kan bisa Bertambah 2 kali lipat lebih Berarti Saumama para berjirah Orang-orang yang punya Kelebihan khusus Ya Atau orang sakti Ya Bisa meminjam kekuatannya Bapak T ini Untuk Membalaskan dendam Orang tersebut Ya kalau dia tidak bersalah Bisa Tapi kalau dia bersalah Membersedap disini Dia malah akan dilakukan sendiri Nah iya Maksudnya gini lah Ya iya Kan Kita kan tidak bersalah Maka Contoh-contoh kejen Saya itu tidak bersalah Saya punya Punya usaha Tapi Ada orang yang tidak suka Sama saya Saya di Katakanlah Diusik lah ketenangannya Diberi paket Ya Biar usaha saya Tidak laku Maka saya Tawasul disini Dan minta kekuatan Ijin minjam kekuatan Dari Mbak Bisa Bar ketiga Untuk membersihkan Dan mengembalikan serangan Bisa Sangat bisa dilakukan Tapi ya Harus orang memiliki kemampuan Supernatural Khususus Sangat Yang sangat tinggi lah kata Berarti Bagi Yang bisa Hanya Orang-orang tertentu Atau orang-orang yang punya spiritual Yang memahami ilmu spiritual Ya Pokoknya Khusus manusia yang memiliki mantra Bisa memanggil jin Bisa berbicara dengan mereka Bisa disini Pokoknya Intinya makhluk-makhluk seperti ini Ya intinya Pokoknya Si satu Yang datang tidak bersalah Saran saya Cuma begitu Bagi para pejarah Yang Saya Satu tegaskan Yang disini ada Niatnya Harus lurus Kalau salah niat Jadi tempat pemujaan Jadi jadi kesukian Jadi Maksudnya tidak baik lah Untuk para pejarah sendiri Oh berarti intinya Kalau salah niat Tak akan menyentuh kebetulan Ya Terima kasih pemirsa Demikianlah Episode kali ini Kita Menguak Sisi Gaib Sedikit Sisi gaib Di area pemakaman Mbah Barat Petigo Anggap ini adalah Hiburan semantah Kita hanya manusia biasa Yang tidak luput Dari kehilapan dan dosa Kehilap dan dosa Sebab kebenaran Hanya milik Tuhan yang mahal Ikuti terus Wahirullah Jalan-jalan Dalam jejak misteri Episode yang selanjutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sikta Tok nedi sikta